Muhammad Suhaib Mirbad ini disebut, digelari dengan Suhaib Mirbad, apakah karena beliau itu menguasai kota Mirbad saat itu? Ataukah memang keulamaan beliau itu terkenal, tersebar di Mirbad secara khusus dan ternyata tidak? Karena yang menjadi rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan seri tanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu pembahasan yaitu apa? Saya akan membahas siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Suhaib Mirbad atau yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Muhammad bin Ali Suhaib Mirbad. Tentunya di dalam pembahasan ini, memang sebelumnya K. Haji Imanuddin Usman itu menuliskan satu artikel ya, yang mengulas, yang mengupas tentang keberadaan dari Muhammad Suhaib Mirbad yang merupakan leluhur dari Ba'alawi. Dimana di sana Suhaib Mirbad itu ternyata bukan Muhammad Suhaib Mirbad yang dimaksudkan oleh para sejarawan, para penulis-penulis sejarah itu bukanlah Muhammad bin Ali Suhaib Mirbad yang merupakan leluhur dari Ba'alawi, baik itu dari Amul Fakih atau Fakih Mokodam. Ya langsung saja memang, kalau kita itu mengacu kepada beberapa referensi-referensi yang ditulis oleh Ba'alawi ataupun yang dari ulama-ulama Hadromut ya, saya menemukan beberapa referensi-referensi yang menyebutkan tentang biografi dari Muhammad Suhaib Mirbad. Mulai dari buku yang tertua yaitu Kitab Al-Jawah Rishafaf, karya Muhammad Abu Bakar Al-Khatib. Silahkan Anda buka di halaman 1, eh maaf, di Juz 1, halaman 57. Kemudian di Al-Barqatul Musyikoh atau Al-Burqatul Musyikoh, Ali bin Abu Bakar, Instagram. Kemudian di Al-Ghurarul Baha'il-Bawi, karangan dari Muhammad bin Ali Khirid, abad ke-10 Hijriah. Kemudian di halaman 481-482. Kemudian Al-Mashra'ul Rawi, yang merupakan karangan dari Muhammad bin Abu Bakar Asyili, wafat pada tahun 1094, abad ke-12 Hijriah. Kemudian Faidul Asrar, karya dari Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Saudan, ulama di abad ke-13 Hijriah, di halaman, maaf, di Juz 3, halaman 174. Kemudian Iqdul Yawakid wal Jawahir, karya Idris bin Umar al-Habshi, ulama di abad ke-14 Hijriah. Juz Kedua, maaf, Juz Kedua, alaman 1105, dan juga Bamakh Romah, yang di dalam kitabnya, Kiladatun Nahr. Dan memang ulama-ulama yang disebutkan ini, itu menyebutkan biografi dari Muhammad Sahib Mirba. Oke, sedikit kita membahas ya tentang Muhammad Sahib Mirba ini, dan kitab yang kita pakai, yang akan kita baca pertama adalah kitab Al-Jawah Arushaffaf. Ini karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Silahkan Anda buka di halaman 57. Di al-hikayat al-thaniah, ruwina an-nasyah al-kabir, al-arif billahi ta'ala, al-shahir, zil karamatil bahirah, wal-ayatil zahirah, wal-barakatil wamirah, wal-maqamatil aliyah, wal-ahwali saniyah, al-imamul muqaddam, wal-ahabrul mu'azam, al-ahwal, wa-kudwatu rijal, Muhammad bin Syekh bin Ali bin Alwi radiyallahu anhu, wa-kana wafatu hada syekh radiyallahu anhu bi-zafar al-ula, wa-hiyya mirbaat, wa-qabruhu biha ma'rufun yuzar, huwa yutabarraku biha, walahu minal walad thalathatun, a'ashu ba'dahu, Ali, salihun mastur, wa-alwi, wa-ahmad, Abu Zaynab umil fukara, umil fukara, nah ini sekilas mengenai siapa itu sahib mirbaat, ya, hanya sedikit saja ya yang disebutkan, cuman, dari referensi, dari referensi ini, al-jawah harus syafaf, tidak menyebutkan kenapa, Muhammad sahib mirbaat itu diberi gelar dengan sahib mirbaat, ya, itu kitab yang pertama, kemudian kitab yang kedua, yaitu al-burqatul masyikah, atau al-barqatul masyikah, karya dari Ali bin Naubakar Asakran, silahkan Anda buka di halaman 137, ya, aminhum syahul imamul al-allama dhul maqam dhul kidam al-rasih wal majdil badih asyahu al-mahakik wal-habirul bari al-mudakik jamaluddin Abu Abdullah Muhammad sahib berbahat bin Ali bin Alwi karena imaman mutafanninan beliau adalah seorang imam yang pakar dalam berbagai fun keilmuan di seluruh jenis-jenis keilmuan di seluruh jenis-jenis keilmuan di mana beliau adalah satu-satunya tokoh di masanya dalam ilmu, dalam amal dan dalam bermacam-macamnya kebaikan, kemuliaan, dan kepemimpinan wahidu waktihi fizuhdi wal-lora satu-satunya orang di masanya dalam kezuhudan kewiraayan wassalahi kesolehan asafa'il ibadati dan asafa'il ibadah titik selanjutnya kerana til muluku wassalati nutahabuhu di mana para raja dan para sultan itu takut sungkan kepada Muhammad bin Ali sahib mirbaat selanjutnya dia memiliki jah pangkat yang besar di kalangan orang yang khusus dan orang yang awam dan ilmu-ilmunya itu tersebar di daerah-daerah yaman daerah hadramut dan zofar zofar ini adalah zofar yang pertama tentunya zofar yang pertama itu disebut dengan mirbaat di mana ilmu beliau itu ilmunya Muhammad bin sahib mirbaat sesuai dengan keterangan kitab ini itu sudah tersebar kemana-mana kemudian dan melebarlah meluaslah keberkahan beliau kepada semua orang dengan tersebar yang menyeluruh dengan penyebaran yang menyeluruh disini ada satu catatan penting yang barangkali harus diketahui oleh kita semua di mana dalam redaksi kitab ini disebutkan ka'anatil mulu kuwassalatin tahabuhu di mana para raja dan para sultan itu sungkan atau takut kepada beliau ya pertanyaannya ketika memang Muhammad bin Ali sahib mirbaat ini berada di mirbaat dan saat itu yang menjadi raja itu adalah Muhammad bin Ahmad al-Aqhal al-Manjawi itu seorang raja terakhir dari dinasti Manjawi ya ya dimana Muhammad bin Ahmad maaf Muhammad bin Ahmad al-Aqhal al-Manjawi justru dialah yang lebih populer di kalangan sejarawan dengan penyebutan sahib mirbaat namun ketika kita telah beberapa kitab-kitab yang diantaranya adalah Khiladatun Nahar misalkan ini karya dari At-Tayyib Bamakromah itu itu ketika menyebutkan ya Muhammad bin Ali Muhammad bin Ali bin Alwi itu sama sekali tidak tidak menyebutkan mengapa Muhammad sahib mirbaat ini disebut digelari dengan sahib mirbaat apakah karena beliau itu menguasai kota mirbaat saat itu ataukah memang keulamaan beliau itu terkenal tersebar di mirbaat secara khusus dan ternyata tidak karena yang menjadi raja ya yang menjadi raja dari Zifar di kota Zifar saat itu itu adalah Muhammad bin Ahmad al-Aqhal al-Manjawi dan hal ini bisa dicek di dalam beberapa kitab sejarah yang diantaranya itu adalah kitab Al-Kamil Libnil Asir Al-Kamil Libnil Asir nah dimana disitu menyebutkan bahwasannya sahib mirbaat itu bukanlah Muhammad bin Ali bin Alwi Ba'alawi tetapi yang dimaksud itu adalah Muhammad bin Ahmad al-Aqhal al-Manjawi yang merupakan raja terakhir dari dinasti Al-Manjawiyah itu ya jadi bukan bukan Muhammad sahib mirbaat yang dimaksud oleh Ba'alawi bukan dan juga ketika kita misalkan berbicara mengenai keilmuan tadi ketika memang Muhammad sahib mirbaat itu ilmunya menyebar meluas khususnya di kota mirbaat tentu kita akan mengenal nama nama ini di kalangan ulama-ulama sejarah atau para sejarawan namun mereka pun juga sama di saat itu yang lebih terkenal dengan keilmuannya disana di kota mirbaat atau Zafar Al-Qadhim itu adalah Muhammad bin Ali Al-Khal'i ya Muhammad bin Ali Al-Khal'i dimana beliau adalah seorang fikih seorang pakar fikih yang pendapat yang memiliki memiliki banyak karya memiliki banyak kitab kemudian beberapa pendapatnya itu dikutip oleh banyak ulama-ulama besar yang diantaranya dikutip oleh Al-Imam Mahyiddin Al-Nawawi kemudian Al-Imam Al-Azra'i kemudian Ibn Hajar Al-Haitami dan lain sebagainya walhasil dari dua nama yang namanya sama-sama Muhammad itu baik Muhammad bin Ahmad Al-Aqhal Al-Manjawi ataupun itu dari sisi kekuasaan ya itu tidak disebutkan artinya Muhammad bin Ali Balawi ini bukanlah sosok seorang atau tokoh penguasa di kota mirbaat bukan kemudian juga dari sisi keilmuan pun sama tidak dikenal saat itu bahkan yang lebih terkenal itu adalah siapa? Muhammad bin Ali Al-Qal'i ya sehingga ketika kita ini membaca redaksi tadi dimana wakana til kanatil mulu kuassalatin tahabuhu ya kemudian wantasyarat ulumuhu bijihatil yaman wahadrumud wadifar nasyurna aziman disini tidak bisa dibuktikan secara data sejarah sehingga apakah ini merupakan klaim bahwasannya penyebaran ilmu khususnya di kota mirbaat dan di kota difar itu memang tidak ada artinya syuhrohnya itu baru nah ini merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab itu ya lebih lagi ketika Bama Kromah di dalam Keladatun Naharnya itu itu hanya mengutipkan ketika membicarakan tentang Muhammad bin Ali Ba'alawi Muhammad bin Ali bin Ali Ba'alawi itu hanya menyebutkan referensi referensi dari dua kitab kalau tidak salah yaitu kitab Al-Jawah al-Shaffaf ya kemudian kitab Al-Burqah kalau tidak salah nanti silahkan di cek dan bahkan ketika menyebutkan biografi dari sahib mirbaat itu justru yang dimaksud dengan sahib mirbaat itu bukanlah Muhammad bin Ali sahib mirbaat bin alwi Ba'alawi bukan itu yang disebutkan biografinya di jilid kelima halaman 10 Keladatun Nahar ya ketika menyebutkan Muhammad bin Ahmad al-Aqhal ikuhlinka nabi'ainihi sahib mirbaat jadi sahib mirbaat itu bukanlah Muhammad bin Ali bin alwi tetapi sahib mirbaat yang dimaksud itu adalah Muhammad bin Ahmad al-Aqhal ya dimana di dalam Keladatun Nahar itu mengutip keterangan dari Al-Janadi ya bahwasannya min qawmin yuqalulahum al-manjawiyun min bayitin yuqalulahum al-balakh wa nasabuhum fi madhij jadi siapa al-manjawi ini nasab mereka kembali kepada bani madhij salah satu klan atau kabilah yang ada di sana yang kembali kepada Ya'arif bin Qahton itu ya kemudian disifatkan dengan di mana Muhammad bin Ahmad al-Aqhal al-manjawi itu adalah seorang yang dermawanannya itu tertinggi wahilman kesabarannya kebijaksanaannya dan ketawaduannya itu sangat baik meskipun beliau adalah seorang raja tapi beliau adalah sangat tawadu kemudian sangat dermawan dan sangat sabar ya nah ini adalah beberapa pengutipan dari kitab-kitab sejarah yang jika kita telah kitab-kitab ini mulai dari Al-Jawahri Syafaf ya Al-Burqatul Musyikah Hurarul Baha Iddawi Al-Mashra'ul Rawi Faidul Asrar Iqdul Yawakit Al-Jawahir dan Keladatul Nahar disana memang terdapat apa pengunggulan atau pemujian yang berlebihan kepada Muhammad bin Ali Ba'lawi ini sementara untuk data sejarah tidak kita temukan dan ketika kita itu mencari ya sahib Mirbad yaitu penguasa kota Mirbad pemimpin kota Mirbad itu ternyata bukanlah Muhammad bin Ali Ba'lawi Muhammad bin Ali sahib Mirbad bin Alwi ya tetapi yang dimasuk dengan sahib Mirbad itu adalah Muhammad Al-Aqhal bin Ahmad Al-Manjawi yaitu raja terakhir dari dinasti Al-Manjawi nah ini ini adalah satu satu apa katakan satu PR ya bahwasannya Lakob Muhammad Muhammad sahib Mirbad bin Ali Kholik Nah kemudian penyematan sahib Mirbad itu oleh siapa ya oleh siapa kemudian sebabnya apa dan kalau memang Muhammad bin Ali sahib Mirbad itu dikenal di masanya ya sebagai pemimpin dari kota di kota Mirbad maka tentu hal itu akan dikenal oleh para sejarawan yaitu beberapa penulis-pengulis sejarah yang kami yang sudah disebutkan tadi dan jika memang kepopularan atau popularitasnya itu di kalangan Ali ilmu maka ya bukan beliau tapi yang lebih pantas untuk mendapatkan gelar itu adalah Muhammad bin Ali Al-Khalai nah kemudian dari mana buku-buku atau kitab-kitab biografi yang tadi disebutkan yang pujiannya itu sungguh luar biasa kepada Muhammad bin Ali sahib Mirbad sumbernya dari mana nah itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita dapatkan jawabannya nah barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sekurang dan lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh